Yang penting tertentu semualah dan tidak mengganggu aktivitas warga sendiri. Aksi damai pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran tersebut rencananya akan digelar pada hari Jumat tanggal 19 April 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kue lebaran sudah habis. Semangat tak akan pernah habis-habis. Bung Kameramen dituntut lebih militan daripada Bung Alfian. Silahkan Bung Kameramen. Ya, Alhamdulillah Bung Alfian. Alhamdulillah kita sehat selalu. Juga setelah seminggu pas nih Bung Alfian. Sudah tidak syuting. Nah, tapi ada kabar yang menarik nih Bung Alfian. Karena kan gelombang dukungan atau pendukung 01 lah ya. Agar MK itu bersikap adil dan jujur. Juga disambut Bung Alfian oleh pendukung Prabowo Gibran. Jadi di detik diberitakan, pendukung Prabowo akan gelar aksi damai di MK. Relawan sampaikan, maaf timbulkan macet. Jadi kelompok relawan pendukung dan pemilih Presiden Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Mendukung Prabowo Gibran di depan MK Bung Alfian pada Jumat. Banyaknya peserta yang diprediksi hadir berpotensi mengganggu lalu lintas di kawasan tersebut. Nah, ini kan bersamaan dengan aksi yang selalu dilakukan oleh pendukung 01 yang militan nih Bung Alfian. Apakah ini tidak akan menjadi gesekan atau bagaimana? Respon awalnya silahkan Bung Alfian. Ya, pertama buat Bung Kameramen, pahami bahwa untuk aksi yang dimaksud bukan hanya kepentingan 01. Militan pun bukan hanya 01. Ini mungkin saya sebagai aktivis pergerakan politik, politik Islam, ingin mengajak kita semua melihat bahwa ini persoalan bangsa kita. Jadi proses persidangan di Mahkamah Konstitusi itu bukan soal oposisi atau bukan oposisi. Ini persoalan negara kita apa akan punya legasi, punya stempel, negara yang diurus dengan cara hukum rimba, dengan cara feminisme yang penting lo harus kalah, yang penting gue harus menang. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, pepolisian harus punya jarak yang sama dengan dua aksi yang akan dilakukan. Jangan yang satu dilarang, yang satu dipersulit, yang satu dihambat, yang satu dikuntit dari daerah mereka. Karena kita semua tahu aksi-aksi yang terjadi dalam pendukungan terhadap gerakan yang dimobilisir dari Petamburan, yang dimobilisir dari Menteng Raya 58, Menteng Raya 62, Keramat Rayanya Dewan Da'wah, Keramat Rayanya NU, Keramat Rayanya PKB. Itu semua secara akumulasi akan punya kekuatan yang besar. Artinya jangan mereka dihadang dari stasiun kereta. Kebetulan saya kegiatan kan berporos ya, poros Solo-Solo Tangerang. Di sini saja kita berasa betul. Seluruh tokoh-tokoh yang dianggap punya masa-masa yang masal, yang masif, yang banyak, itu sudah di... Mungkin pendekatannya pendekatan kultur Jawa ya, tidak dengan pendekatan represif. Tapi ujung-ujungnya nggak boleh berangkat. Jadi saya ingin katakan sebagai respon awal, aksi silakan saja. Ingat, Anda menggunakan kata damai. Damai itu artinya nggak berantem. Damai itu nggak usah nangkang-nangkang bawa golok. Itu yang bawa-bawa freman dengan... Itu siapa kan? Kita sudah ingin ingatkan dari sekarang. Nah, artinya dengan pembicaraan ini Bung Kameramen, maka kita perlu mempertegas kepada seluruh yang sayang dengan kedaulatan NKRI, bahwa aksi kita lukuh, harus menjadi aksi yang didukung secara fisik, secara offline. Jadi jangan online mulu. Ini juga kritik buat Ustaz Al-Fian Tanjung. Maka dari itu, untuk menyongsong tanggal 22 sebagai saat pembacaan putusan atau fonis, kita akan sama-sama berinteraksi secara massal tanggal 19. Nanti 19, 20, 21, nah 22 nanti kita akan hadir dengan jumlah yang ditakdirkan Allah dengan ikhtiar-ikhtiar maksimal yang bisa dilakukan dengan catatan aparat mempunyai sikap yang sama terhadap gabungan 01 dan 03 plus 02 yang mau aksi damai yang sudah menggaransi akan ada kemacetan gara-gara mereka. Begitu, Bung. Ya, Mbak Al-Fian. Karena kan kalau kita lihat ada beberapa surat lah ya, seperti yang dilayangkan oleh Habib Rizik, kemudian Satu Suf Martak bersama lima tokoh lainnya lah ya. Kemudian juga Megawati juga mengirimkan surat. Saya lupa istilah namanya surat itu yang dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi, Bung. Nah, kemudian kalau kita simak juga penyampaian Pak Deni Indrayana, mungkin, mungkin ya Bung. Mudah-mudahan MK juga hatinya terketuk, Bung. Karena mereka kan ada kata kunci yang mereka sampaikan bahwa MK ingin mengembalikan marwah MK seperti dahulu. Nah, makanya mungkin aksi yang digelar oleh pendukung 02 ini menjadi aksi yang sedikit banyak bisa dibilang force apa ya, untuk menekan juga kan. Nah, ini gimana Bung Al-Fian memprediksi lah ya, kira-kira. Atau berharap dengan hasil MK nanti, Bung. Karena kalau kita lihat dari Hakimnya, ada beberapa yang dulu meloloskan Gibran, Bung. Silahkan, Bung. Ya, aksi melalui surat pendampingan hukum ya. Ya, istilah itu adalah pendampingan hukum. Yang saya sudah tahu tuh, yang pertama sekali itu diusulkan oleh para guru besar dari berbagai kampus. Itu adalah 13 profesor-profesor. yang kedua dari Ibu Megawati dan yang ketiga dari HRS. Yang Sabri Rubin. Di situ ada Jidra Munarman dan Pak Yusuf Martak serta Sabri Rubis. Sabri Rubis. Nah, artinya, ini baru hari yang, hari kemis lah sekarang. Segera anjuran saya kepada seluruh elemen, lembaga-lembaga, tokoh-tokoh, ya, segera melakukan pembicaraan, membuatkan surat pendukungan ini secara terbuka. Ya, mungkin Aagim nanti bisa berkoalisi dengan Ustaz Rahmat Baikuni, di sana dengan Ustaz Asep, mungkin kira-kira gitu. Di Lampung ada Bunda Meri, ayah Bunda Meri buat di Lampung, di sana nanti ada beberapa kawan-kawan. Di Banten, Ustaz Afidin, ya, di Sulawesi, di Kalimantan, bisa. Dan pendampingan itu, saya lihat argumentasi hukumnya sangat kuat, sangat bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk aksi masa ini, saya ingin mengatakan pengumuman akan ada aksi damai yang bikin macet, itu lebih bersifat saya war. Kertakan, lu yang macem-macem, gua juga mau turun. Sekarang, polisi harus segera menjawab, silakan masing-masing turun, kami akan berikan persikapan yang sama. Baik, durasi waktu, baik posisi aksi, baik keberbolehan menggabungkan, apa namanya, mobil komando, terus terang, para pemirsa saya, Alfian Tanjung, yang, katakanlah dalam kurun yang sangat panjang lah, sudah saya berada dalam gerakan ini, kadang-kadang, aparat itu kelihatan sangat berpihak, dan bukan hanya kadang-kadang, terang-terangan. Belum-belum, kelompok 0103 ditangkap-tangkapin. Nah, ini akan sangat tidak enak, dan kalau menurut saya, kalau itu pula yang Tuhan lakukan, yang Anda lakukan, ya berarti Anda sendiri juga tidak punya etikat bahwa negara kita ini negara yang memang diurus dengan cara yang berkeadilan. Ya, karena sudah keterlaluan, kalau sampai Anda tidak mampu membiat, selalu Anda berteriak, mari berjalan sesudah undang-undang yang berlaku. orang aksi masa itu, ketika 02 mengumumkan, kita lihat bagaimana surat yang diberikan. Apakah dengan sangat mudah, dengan cepat cepat, atau malah tidak membuat surat. Ya kan? Nah, ini harus dikliarkan dulu dalam artian, kepada seluruh kawan-kawan yang punya kepedulian, juga jangan cuma sekedar jagoan medsos. Ini mungkin kritik buat saya. Ayo, kita mulai merancang bahwa tanggal 19, 20, 21, 22, mari kita ada di lokasi. Siapapun Anda, termasuk saya, mari kita mengagendakan untuk hadir saat kita mendengarkan pembacaan itu. Dan hasilnya, kita punya keyakinan kuat bahwa benar, itu akan bisa menang, kalau yang benar keberaniannya tidak terkalahkan oleh gertak sambal dari kelompok-kelompok yang menggertak-gertak. Saya pikir, ini bagian penting untuk ditayangkan Bung Kameramen. Sekali lagi, saya dengan sangat sungguh-sungguh, ayo, seluruh elemen dan komponen bangsa, kelompok Islamis, kelompok 212, kelompok nasionalis, kelompok Patriot Pancasila, ayo, Anda lakukan. Dan Ibu Megawati juga, jangan bikin surat terus, ikut turun Ibu Megawati. Jadi, kita semua turun lapangan untuk menyatakan bahwa negeri ini tidak dalam keadaan yang baik, dan negeri ini dalam keadaan bahaya, karena intervensi si Jinping sangat kentara. Kita sedang mempersiapkan lapak untuk menjajah yang satu lagi. Sudah lama kita dijajah oleh bintang David dengan Amerika dan si Yunusnya. Sekarang kita mempersilahkan lagi karpet merah untuk partai merah. Ya. Itu, Bung Kameramen. Ya, Bu Arfian, untuk akhir sesi kali ini, benar yang Bu Arfian sampaikan bahwa semangat kita harus kombinasi baik yang online juga yang offline. Karena memang kalau kita lihat banyak tokoh-tokoh yang bisa dibilang abai, bahkan cenderung terima aja lah udah diumumin sama KPU. Nah, kita kan yang Bu Arfian sampaikan di awal yang kita lawan ini, yang kita perjuangkan ini bukan hanya sekedar ingin calon kita menang, tapi kalau ini dibiarkan tuman, orang ini akan curang-curang dan orang yang kedepan akan menggunakan cara ini terus. Nah, Bu Arfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini, untuk premanisme, ya pasti 02 sudah melakukan itu, Bu Arfian. Karena kan bagaimana Hercules sudah muncul dengan kalimat-kalimat yang bisa dibilang menentang atau menekan, gitu, Bu Arfian. Kemudian, kita juga akan ini, Bu Arfian, dengan adanya aksi dari 02, kan mereka juga malu lah, Bu Arfian. Udah sesumbar gesturnya Prabowo kemana-mana udah dianggap presiden, sudah ketemu beberapa pimpinan negara, sudah dikelepon, kan malu, Bu Arfian, kalau nggak jadi presiden, kira-kira kan begitu. Jadi dia harus memperjuangkan nih, jangan sampai hasil MK ini bikin Prabowo kalah, kira-kira gitu. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bu Arfian, agar kita itu semangat hadir ke MK untuk siapapun, juga kita datang itu bukan berniat untuk apa ya, istilah kata, rusuh-rusuhan, kita juga nggak mungkin lah mau itu, tapi kan juga kita tidak mau dicurangi. Untuk closingnya, silahkan Bu Arfian. Ya, yang jelas, kalau dari semua proses yang ada ya, saya kan mengikuti utuh. Dan juga, saya walaupun berada di Jawa Tengah, saya berinteraksi langsung dengan semua pihak yang punya representasi. Ada Pak Mudrik Sangidu, Mudrik Pak Sukwi Fadoli, tokoh-tokoh jenderal-jenderal bintang empat yang juga mereka bertinggal di bertinggal di Solo. Jadi artinya buat Bung Kameramen dan semua pemirsa, saya walaupun tidak dalam untai angkaki, dalam langkah kaki tidak dekat, tapi Insya Allah saya ingin katakan, sesungguhnya diskualifikasi kepada sebuah proses politik kemarin itu sudah niscaya. Kalau logika hukum, kalau apa namanya, sistematika berpikir proses hukum, diskualifikasi itu sudah patent permanen. Nah, tapi mungkin yang diperlukan sekarang adalah kita jangan mau dibilang salah, apalagi kemudian dibilang salah. Yang salah sekarang merasa benar. Yang salah dan curang merasa benar karena dia punya syarat, punya syarat, punya kode keras untuk menantang orang. Siapa yang bilang gue salah, gue tangkep loh. Siapa yang bilang gue salah, gue tembak loh. Nah, ini persoalannya. Nah, sekali lagi, kata tutup dari saya, diskualifikasi Gibran merupakan pertaruhan daripada Hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda tidak mendiskualifikasi 02, berarti Anda akan berhadapan dengan bayang-bayang hati nurani Anda yang tidak akan membuat Anda bahagia di dunia apalagi di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, siapapun saudara yang melihat dan menyimak video ini. Saya mengundang seluruh barisan 212, seluruh teman-teman PII, GPI, HMI, teman-teman yang punya link dengan Menteng Raya 58, Menteng Raya 62, Menteng Keramat Raya 45, dan semua garisan kawan-kawan NU garis lurus, dan semua satuan-satuan yang ada, teman-teman PKS, Nasdem turun, KB juga harus turun, karena akan ada koalisi 01. Kalau Anda tidak mau turun, ya berarti Anda bohong-bohong selama ini berkoalisinya. Nah, terakhir dari saya, kepada seluruh masyarakat, jangan lupa, Faizah Farog, Tafansov, Wa'ilah Robbika Fargo. Selesai, kita menuntaskan proses politik untuk Pilpres. Diskualifikasi 02, adakan pemilihan ulang untuk Pilpres, dan kita mempersiapkan Pilkada se-Indonesia. Kita harus tetap bergerak, melahirkan pemimpin yang cinta kepada Indonesia, yang menjaga kedaulatan NKRI, dan pastinya dia orang yang dekat dengan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.